Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman Sekarang aku ada pekerjaan untuk mengangkut mobil-mobil pembalap Om Sultan Akan dibawa ke arena guys Jadi dia karena bilang akan mengangkut mobil Jadi Upin langsung segera meminjam mobil peker ini guys Biar kita bisa pakai untuk mengangkut ketiga mobil balap ini guys Wah sebenarnya punya Om Sultan itu ada tujuh guys Cuma kali ini yang ikut cuma tiga mobil ini Wow, keren-keren ya guys Banyak sekali stiker ya guys Wih, mantap nih Oke, sekarang aku akan mencoba untuk memuat ketiga mobil ini teman-teman ya Sambil menunggu Om Sultan datang Aku tidak tahu apakah dia akan ikut untuk mengantar Ataukah cuma Upin sendirian yang akan mengantar mobil ini guys Oke, ayo Upin akan muat dulu satu persatu mobilnya guys ya Sampai ketiganya selesai dimuat teman-teman Let's go Kita coba atur dulu guys Nah bagaimana caranya nih Untuk memuat ketiga mobil ini Oke, mari kita coba guys Let's go Oke guys Dan akhirnya aku berhasil memuat ketiga mobil yang tadi ada disini guys Sekarang sudah siap untuk kita antar ke arena guys Arena sirkuit balapan mobil apa yang namanya ya Mobil balap lah pokoknya guys ya Oke, pokoknya ke tempat lomba balap Jadi karena besok akan ada balapan teman-teman ya Nah, Om Sultan ini belum balik-balik dari kantor tempat dia bekerja Jadi kemungkinan Upin sendiri yang akan berangkat membawa ketiga mobil ini guys Karena Om Sultannya belum pulang Tapi aku sudah ditelepon sama dia Katanya kalau dia belum pulang Aku duluan saja bawa ketiga mobil ini teman-teman ya Oke, ayo kita lihat semuanya sudah aman atau tidak nih Oke guys, semuanya sudah aman ya guys ya Nah, kita siap untuk membawa ketiga mobil ini guys Semoga saja Upin tidak melakukan kesalahan ya Ini mobil-mobil keren yang Upin bawa nih Wah, berbahaya sekali nih Semoga kita bisa dapat jalanan yang aman guys Oke, langsung saja kita menuju ke TKP guys Let's go bosku Wah, Upin sedikit gugup nih guys Karena kita bawa mobil-mobil mahal guys Ada tiga biji lagi Ini kalau Upin buat mereka terjatuh dan rusak bagaimana nih Upin tidak bisa ganti rugi nih guys Wah, Om Sultan bisa marah-marah ini Oke, tidak apa-apa Yang penting Upin hati-hati saja ya kan Biar kita bisa sampai dengan selamat guys Let's go Ngerem-ngerem, ngerem Karena ini turunan Mobil peker bawa barang berat Jadi kita harus Wah, yang di belakang ini terlaru ke kiri guys ya mobilnya Tapi tidak apa-apa Yang penting sudah termuat dengan baik guys Yang penting intinya Yang penting mobilnya tidak jatuh guys ya Kalau jatuh nih rusak nih Langsung hancur mobilnya guys ya Aduh Oke deh Fokus, fokus Upin harus fokus guys ya Kita harus berusaha sebaik-baiknya Tidak terjadi kesalahan guys Nah, untung saja jalannya lumayan dekat nih guys Kita lewat jalur tol Jadi cepat sampai nih mungkin Tidak ada Cuman karena macet-macet seperti ini nih Aduh Kenapa ini aku harus kelakson atau bagaimana nih Permisi Aduh Mereka menghalangi jalanku guys Bagaimana aku mau cepat kalau begini Astaga naga Oke Tidak masalah Jangan marah-marah Upin tidak boleh marah-marah guys Nanti Bisa kena masalah Oke guys ya Wih Mereka menabar kalian Lihat tuh guys Ada kemungkinan ini Kalau kecelakaan Yang salah bukan Upin Tapi orang-orang yang di jalanan guys Mereka jalannya Nggak hati-hati Wah Ini Wah mobil yang di belakang itu Upin selalu Fokus ke situ guys Soalnya dia di pinggir Nggak ke tengah sekali Tidak sempat Upin perhatikan baik-baik Itu mobil Ternyata dia ter Ih kok ada pohon Tengah jalan tol coy Kocak Astaga naga Itu di depan lagi ada guys Aduh bagaimana ini Apakah dia menghalangi jalan Upin Atau tidak nih Ini pohon dari bawah Ini tembus ke sini guys Wah Wah untung saja tidak guys ya Coba kalau dia menghalangi jalan Upin Itu sangat berbahaya guys Oke Mari kita lihat Apakah Mobil ini akan nyangkut Di atas jalan tol Wah sedikit sekali guys Gila Ngeri-ngeri Upin Di dalam mobil Wah itu kalau nyangkut Sangat berbahaya guys Oke Fokus Pin Kita harus cepat sampai nih Sudah mau sore nih Upin Kelemahan Menunggu Om Sultan nih Akhirnya Upin jalan sendirian guys Kenapa ini orang di belakang ini Nah Nah kalian lihat nih Tuh Ngapain dia mau nabrak-nabrak Upin guys Astaga Ditabrak balik Balik Bertaug Oke guys Wah sudah dekat teman-teman Ih sudah Sudah mau malam guys Waduh Cepat sekali hari berlalu guys ya Oke Sudah dekat teman-teman Dan akhirnya Upin Bisa Sampai dengan selamat Bosku Wih Langsung malam guys Sebentar lagi malam Wih Wih Itu di arenanya guys Kalian sudah lihat tidak Itu arenanya Yang berwarna biru Bulat-bulat itu guys Itu di dalam Ada tempat balapan ya guys Wih Kalian lihat itu ada Ada mobil Waduh Macet guys Lampu merah guys Sabar-sabar Tidak apa-apa Yang penting kita sudah Melihat tempat tujuannya Upin guys ya Sudah sangat dekat Sudah di depan mata Ini lampu merah Setelah belok lagi Lampu merah guys Ada-ada saja Ini lampu merah Terlalu lebay Terlalu banyak guys Oke Wah Upin menerang Berkeliang lampu cuy Biarkan saja Kita kan lagi buru-buru nih Bisa gak turun dari sini Upin Semoga bisa guys ya Langsung macet Permisi Aku mau lewat Kita tabrak aja guys ya Kita tabrak aja Kalau mereka tidak mau menyingkir Nah kalian lihat nih Ada mobil yang sama kan Apa Mau apa Mau apa Kemu Mau ketabrak Mau ditabrak Mau ditabrak So keras dia Sudah tau mobil Peker ini kuat Tiga mobil Di bawah Mau maunya Kamu cari masalah Itu guys Kalian lihat tuh Sabar-sabar Upin keluar Dan pukul dia saja Ayo sini Ayo sini kamu Sini 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 Oke guys Mari kita fokus lagi Kalian lihat nih Nih Mobilnya sama kan Jadi seperti ini Tapi ini punya orang Bukan punya om sultan Nah punya om sultan ini Ada tujuh guys Cuma yang empat Gak tau Yang dua Sedang rusak katanya Terus yang dua lagi Sedang dipakai Anaknya Bagaimana Jadi tidak ikut guys Yang akan ikut Turnamen kali ini Eh kok Eh kok Kok apa ini Apa ini guys Wah Uh kamera Kampret Kamera guys Aduh Bindra sengaja Nah Jadi yang akan ikut Cuma tiga mobil ini Teman-teman Tapi tidak apa-apa ya Tiga saja Kalau menang salah satu Kan lumayan Daripada Yang lainnya Cuma punya satu mobil Ini om sultan Punya tiga loh guys Oke teman-teman Nanti kita kasih kabar Kita telpon si om sultan Kasih tau Bahwa mobilnya Sudah sampai Jadi besok pagi Mereka Siap untuk bertarung Nah kita jangan kasih turun ya Nanti dibawah oleh Sama orang guys Biarkan di atas Mobil peker Oke Oke Karena tugas upin Sudah selesai Sekarang kita menuju ke Rumah upin dulu guys Let's go La 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 Untung saja Tempat tujuannya Dekat dengan rumah upin Jadi kita tidak kesulitan Ayo cepat pulang Aku belum mandi Ayo guys Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan